ART Susi dan sejumlah ajudan serta ART Verdi Sambo kembali hadir di persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Lalu sejauh mana kesaksian Susi akan mempengaruhi pertimbangan hakim? Kita akan membahasnya bersama Jonathan Baskoro, pengacara keluarga Brigadir Yosua dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Ibnu Nugroho. Selamat malam Mas Jonathan, selamat malam Prof. Ibnu. Selamat malam Mbak Nih, selamat malam Mas Jonathan. Saya ingin ke Mas Jonathan terlebih dahulu, boleh tanggapan Anda soal kesaksian hari ini kan semuanya ART, ajudan, orang-orang dekat Sambo dan Putri? Mas Jonathan? Ya, kalau kita lihat kan, ya kalau ini kita lihat kan relasi kuasanya masih sangat kuat dan sangat kental begitu ya. Orang-orang dikatakan sudah di ajudan, tetapi kan kedekatan emosional itu selalu ada begitu, apalagi mantan bawahan. Nah, terkait dengan kesaksian-kesaksian tersebut, ya saya rasa tentu pasti akan menguntungkan pihak RS dan PC. Namun yang ingin saya tekankan, jika tidak jujur, maka Kim sudah siap untuk menahan mereka yang memberikan keterangan palsu. Jadi ini saya ingin ingatkan sekali lagi. Jadi Anda justru khawatir atau justru malah sudah menduga bahwa kesaksian mereka akan berpihak pada terdakwa, menguntungkan terdakwa? Ya, kalau kita lihat sebetulnya saya tidak sepakat dengan beberapa poin yang disampaikan oleh para saksi-saksi. Apa saja itu, Mas Jonathan? Ya, contohnya yang bilang tidak ada penggeledahan terhadap Reza, kemudian yang mengungkit-mungkit kepribadian Almarhum Joshua yang menurut saya tidak relevan. Yang bilang Almarhum jenuh dengan pekerjaannya, yang bilang Joshua minta dicarikan perempuan. Semua itu jelas tidak mungkin, dan ini menurut saya sangat keji sekali, sudah Almarhum, tapi masih di fitnah. Sedangkan Almarhum ini adalah orang yang baik, hubungannya juga baik dengan kakasinya Vera. Tetapi saya tidak juga mengerti kenapa masih di framing-framing yang tidak relevan, sampai menjelaskan juga sudah menembur. Begitu enggak? Oke, ini menarik. Saya mau minta Prof. Ibnu untuk mengomentari satu persatu. Yang pertama, bagaimana menurut Anda soal kekhawatiran relasi kuasa ini akan menguntungkan atau merugikan terdakwa? Dan yang kedua adalah tadi, Mas Jonathan mengatakan bahwa tidak terima, kok masih di profiling, masih kemudian dibahas soal hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Prof. Ibnu. Iya, Mbak Nid. Jadi menurut saya, saksi yang dihadirkan di sini itu masih seolah penegak hukum, masih mencari motifnya apa. Dari kehidupan, keseharian di Maghla itu seperti apa. Dan ini terlihat sekali, ada suatu keterangan-keterangan yang tanda petik menyudutkan Almarhum yang tidak mempunyai suatu pembelaan. Sehingga arah di sini masih arah sebagai bentuk pra-pemeriksaan yang mengarah pada suatu penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Jadi ibarat membuat makalah Mas Jonathan itu masih pembukaan, belum masuk pada materi pokok terkait dengan apa itu perencanaannya, bagaimana pembunuhannya. Sehingga yang terjadi, kalau sampai ini KRT itu bisa memberikan suatu keterangan yang baik, misalkan kalau tidak bisa membuka, motifnya belum ketemu. Jadi paling tidak, saya mencari motif ini. Motifnya seperti apa, penyebabnya seperti apa, kalau itu ketemu, itu akan menjadikan jalan ke depannya itu lapang. Tapi kalau ini tidak ketemu, apa betul ujuk-ujuk adanya suatu tindak pidana. Jadi tidak perlu khawatir dulu ya Prof ya, kalau misalnya kita lihat ini arahnya kayaknya menguntungkan terdakwa dari keterangan ART dan juga Ajudan, tidak perlu khawatir dulu ya? Tidak perlu khawatir, karena ini bagian ritme kehidupan. Ritme kehidupan yang terjadi di Magelang. Baik Tepuk Pece, Pak, kemudian para ajudanya, kemudian Brigadir Almarhum dan sebagainya, itu kan dilihat profil dulu kan itu. Baru nanti setelah di Jakarta lah, baru ini menjadi inti pokok sebagai data primer pengungkapan suatu perkara. Sehingga kita tidak perlu keraguan, keraguan atas kesaksian yang diberikan pada hari ini dan yang kemarin-kemarin itu belum. Belum ada suatu nilai bukti yang mengarah ke sana, baru menjadikan suatu profil. Tapi ingat mbak, profil ini rupanya tidak konsisten gitu loh, adanya suatu melompat-lompat. Anda lihat dari mana Prof, tidak konsisten ya? Pertama kemarin, si siapa namanya Susi, yang akhirnya kan profil terhadap keluarga ternyata salah. Bahwa keluarga yang anak terakhir adalah bukan anaknya, kan gitu kan? Kemudian ada profil lagi terhadap letak, itu juga berbeda lagi. Nah, inilah yang menarik dari kasus ini. Penuntut umum, jaksa maupun hakim ingin membuat suatu gambaran yang utuh dari suatu peristiwa ini. Tapi rupanya dari yang utuh ini belum memberikan gambaran yang jelas. Sehingga kalau ada suatu gambaran yang utuh sebelum pra-eksekusi ini, nanti di eksekusinya lebih gampang. Oh, penyebabnya 1, 2, 3. Nah, gitu Pak Adit, menurut saya seperti itu. Oke, Mas Jonathan, jadi Anda melihat bahwa keterangan dari suksi, kalau tadi kan Prof. Nubilang ini jangan khawatir, karena toh masih bisa diragukan gitu. Anda melihat juga ini masih aman begitu? Bisa diulang pertanyaannya, Mas, singkat aja. Ya, Anda melihat bagaimana soal pernyataan dari ART, dari Ajudan yang beberapa dinilai berubah-ubah? Ya, terlepas dari apapun itu ya, Mbak. Tetapi apa yang disampaikan jika memang hal tersebut tidak benar, saya sebagai ruasa hukum keluarga almarhum harus segera memberikan penjelasan dan bantahan bahwa sana tidak benar. Karena kami tidak terima jika anak dari klien kami yang sudah almarhum itu masih digiring dan di-forming gitu. Karena menurut saya apa yang disampaikan itu tidak mendasar. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Nubilang tadi, karena almarhum ini sudah jadi korban, sudah tidak ada, sehingga tidak bisa mau belah dinilai. Jadi disitulah mereka bisa masuk. Begitu menurut saya, Mbak. Oke, Mas Jonathan, ini kan di sidang tadi kan sempat ada kesaksian dari Ajudan Daden ya, menyebut bahwa Yosua sempat curhat dengan Daden. Kalau dari pihak keluarga bagaimana memang dekat? Kalau dari pihak keluarga hanya sebatas Ajudan, sesama Ajudan maksudnya. Jadi tidak lebih yang bagaimana-bagaimana begitu. Jadi makanya kami sendiri keluarga juga bertanya-tanya. Sekalinya cuhat, kok cuhat ngomongin pekerjaan jenuh, menurut saya tidak masuk di atas. Kemudian ngomongin tolong carikan perempuan lain. Sedangkan hubungan sama Vera yang sudah punya rencana menikah, justru itu kan membanta apa yang disampaikan. Dan ini yang ingin saya tegaskan. Hakim pun tidak bertanya sampai sejauh itu, Mbak. Tetapi kenapa tiba-tiba saksi ini memberikan keterangan yang melebar kemana-mana dan jauh. Apakah karena ada setelan-setelan atau bagaimana? Kita kan jadi bertanya-tanya. Karena tidak relevan dan melebar. Begitu. Anda khawatir ada setelan-setelan atau arahan-arahan khusus gitu, Mas Jonathan? Ya, kita tidak tahu ya, Mbak. Tapi kan harusnya... Baik, nampaknya sedikit terputus. Saya coba akan ke Prof. Hipnu terlebih dahulu sambil menunggu sinyal kembali dari Mas Jonathan. Ini menarik soal apakah betul memang ada kecenderungan untuk mengarahkan kesaksian saksi terlepas bahwa tidak boleh sebenarnya ya. Tapi bagaimana menurut Anda, Prof. Hipnu? Ya, disinilah namanya keterangan saksi, Mbak. Saksi itu bisa mengelak, bisa berdebat, bisa mengatur, bisa tertekan, dan sebagainya. Ini sebetulnya kuncinya satu. Bagaimana HP-nya Joshua itu bisa ditemukan. Kalau kemarin kan sudah ada yang mau menghilangkan. Kalau itu komunikasi yang selama ini berbeda antara keluarga al-mahrum dan yang disampaikan Deden itu saling bertolak belakang. Dan ini sesuatu yang sangat merugikan sekali. Oleh karena itu perlu bukti autentik, bukti elektronik yang menjebatani. Keterangannya seperti apa? Komunikasi seperti apa? Ini yang saya kira ada miss-nya di dalam perkara ini, HP Joshua harus ditemukan. Sehingga apa yang terjadi itu, apakah dalam profit dan sebagainya, itu harus ada suatu keterangan jelas. Sehingga tidak melebar ke arah masalah pribadi yang seolah-olah menjadi suatu masalah pribadi dalam pekerjaannya. Padahal dari keterangan keluarga berbeda. Sedangkan terhadap kasus yang disalahkan adalah karena juga si korban. Nah disinilah titik tengah mbak, singgungan di antara keluarga korban, keluarga apa namanya MS, terdakwa dan masing-masing yang terjadi dalam peristiwa ini. Titik singgungnya apa? Ya, handphone harus ketemu. Pasti itu akan menjelaskan komunikasi yang jelas. Selama itu tidak ketemu, inilah PR dari penuntut temun dan majlis untuk bisa menggali yang sebenarnya. Seperti apa sih hubungan antara Joshua dengan PC? Seperti apakah hubungan dengan Joshua dengan yang lain dan sebagainya? Sehingga sampai terjadi suatu pembunuhan berencara seperti ini. Oke, Mas Jonathan apakah sudah kembali? Sudah bisa mendengar suara nitian? Apakah tersambung lewat sambungan telepon ya? Mas Jonathan? Oke, kita masih menunggu. Gini deh Pak Profimno, kalau misalnya idealnya adalah menemukan telepon genggamnya Joshua karena disitu ada fakta yang tak terbantahkan ya. Jadi apapun kesaksian dari A atau B, faktanya ada di telepon genggam Joshua. Tapi kan itu masih kemudian ditelusuri begitu. Nah, sambil kemudian mengarah ke arah sana, menurut Anda apa yang konstruksi kasus apa yang kemudian akan disasar oleh pengacara terdakwa untuk meringankan kliennya? Ya, salah satu karena inilah permasalahannya korban sudah tidak ada ya. Jadi membantahnya itu ibaratnya kita hanya mencari data-data primer, data sekender maaf Pak, data sekender. Nah, oleh karena itu data sekender itu memang agak kurang kuat. Kurang kuat. Sehingga satu-satunya jalan, bagaimana nanti Pak Jonathan membuat suatu profil bagaimana seandainya handphone nggak ketemu, coba dicari providernya seperti apa. Bisa nggak muncul komunikasi? Karena dengan ini akan mematahkan semua. Sebab kalau tidak, kasihan untuk keluarga armahum. Atau juga dengan sebaliknya, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan suatu pembunuhan berencana. Gitu, Mbak. Jadi, setelah melebar kemana-mana yang tidak pada fokus pada kasus yang sedang kita buka pada setiap persidangan. Mas Jonathan, sudah kembali bersama kami. Sudah bisa dengar suara ini, Tia. Saya ingin bertanya tadinya, apa kemudian ekspektasi dari keluarga? Karena kan Hakim juga sudah menetapkan bahwa saksi Susi terutama ya, akan dihadirkan di setiap sidang yang terdakwa untuk kemudian meng-cross-check kekhawatiran ini. Prof. Ipnu, kalau kemarin Susi sempat di ancam, akan dijadikan terdakwa, Anda melihat ini masih akan berlaku, Prof. Ipnu? Ya, kemarin kan sudah tidak. Jadi, kemarin kan dicabut. Jadi, ancaman itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi, seandainya nanti, ini kan masih berjalan. Dan ini baru 20, baru 15 saksi, padahal kan 60 saksi. Jadi, masih cukup panjang, Mbak. Oleh karena itu, konsistensi ini, kalau seandainya nanti si Susi ini betul-betul sudah tidak bisa jadi. Ini kan baru awal, kan? Udah menarik. Besok lagi ada kesaksian lagi, beda lagi, diancam lagi, tarik lagi. Ini suatu kondisi yang sangat tidak menguntungkan dan bisa dijerat dengan sumpah palsu. Pasal 242 dan itu. Tidak main-main ini. Mas Jonathan, terakhir Mas Jonathan, saya tahu Anda masih bersama untuk berhadir dengan sambungan telepon. Tapi terakhir, apa harapan keluarga mengingat ini masih panjang? Profi Mnuk katakan, masih ada saksi-saksi, walaupun masih ada kemungkinan klien Anda mewakili keluarga dari Yosua, masih akan ada profiling yang membuat sedih hati keluarga. Apa harapannya? Ya, tentunya saya dan keluarga berharap, tolonglah sampaikan saja yang sejujur-jujurnya. Jangan sampai majelis sakin sebalik menegiskan kalau itu sampingan-sampingan. Kita juga tidak mau seperti itu. Kita berpengharapan peradilan yang terbuka jujur dan sehingga keadilan ini bisa tercapai. Apalagi ini kan masih panjang. Tetapi kalau dari awal memang sudah di-finding di sini, ya tentu kami tidak tinggal diam. Tentu kami akan selalu memberikan kebantahan yang mendasar. Bukan kebantahan-kebantahan yang merugikan almarhum. Ini sangat keji menurut kami. Sudah almarhum dibunuh secara tragis begitu ya. Seharusnya inilah waktunya untuk memberikan keadilan yang keadilan-adilnya bagi almarhum dan keluarga almarhum. Jangan sampai justru ketengah-ketengahannya itu merugikan mereka sendiri. Karena dianggap oleh hakim mempersulit dan memperanggap jalan-jalan persidangan. Pasti banget, ingat. Itu ada pidananya dan hakim bisa mengeluarkan kebantahan untuk langsung menjaga-jalan persangka. Dan semuanya tidak banyak, sudah sampai 11 tahun. Itu yang ingin kami ingatkan kepada saksifasi. Terima kasih Mas Jonathan Baskoro, pengacara keluarga Brigadir Yosua dan juga pakar pidana Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hibnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih, Bapak-Bapak.